Hai jadi di video sebelumnya saya sudah menginstalasi ide untuk Arduino sekarang saya harus memasukkan support untuk WMOS ESP8266 ini dia makhluknya jadi WMOS D1L2 apa-apa gitu ya bukan D1 aja jadi D1 tarah kita cari jadi kita masuk lagi ke sini Ups kenapa kayak gini mana dia sinilah kita cari di sini WMOS ID support nah kita harus masukin ini sih sebenarnya Oke eh file reference additional port manager ya masukin Oke berarti saya harus jalanin Arduino Oke ini dia file the reference sketchbook nih additional buat manajer url ini saya copy paste dari sini copy what's mana dia paste Oke kayaknya simatin lagi Oke matikan Arduino ini jalankan lagi harus di restart kita harus mati dulu Hai tinggalin lagi hai 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 teoda sekarang Hai tool board-board manager Hai tool board-board manager eh ketik 8268266 ini dia dapat install Hai Oke jadi kita harus install dulu pahlaw ini dan ternyata saya sudah lama tidak pakai Arduino rupanya jadi seru aja saya D1 R2 yang saya pakai oke close nah ini sekarang harus ganti sebetulnya ini boardnya Arduino Uno saya harus ganti jadi Lolin D1 R2 dan Mini ini dia oke saya sudah ganti board ini saya tutup jadi saya sudah siap dengan kemudian boardnya ada ya yang saya punya yang itu nih Lolin Wemos D1 R2 kemudian saya ada situ dan kecepatan serialnya 115 Kbps oke sudah bisa bermanfaat bagaimana menyiapkan Arduino IDE Integrated Development Environment supaya bisa support Wemos 826 terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton recon